Intro Well, halo English listeners Welcome back to About English With me, Karisma Oke, di video kali ini kita akan bahas Mengenai video yang lagi Banneral, yaitu tentang Kenapa orang-orang Indonesia Susah banget untuk Fasih berbahasa Inggris But, Indonesia is way down the list According to the English Proficiency Index By the group Education First We rank 453rd in the world And 15th in Asia Behind Bangladesh and Vietnam Nah, penasaran kan? So, let's check this video For information, Asia memiliki kemampuan beragam Dalam bahasa bisnis dunia Sekarang, Singapura berada di urutan ke-1 Secara regional Dan berada di urutan ke-10 Secara global Sedangkan, Indonesia sekarang berada di urutan bawah Menurut Indeks Penguasaan Bahasa Inggris Oleh Education Group First Nah, saat ini Indonesia berada di posisi Ke-453rd di dunia Dan ke-15rd di Asia Kira-kira, kenapa kayak gitu? Nah, berdasarkan arah sumber miriluk itu Yang merupakan seorang CEO Mobility Group Nah, dia mengupukakan dua poin Yang menjadi alasan kenapa orang Indonesia itu Susah, fasih bahasa Inggris Yang pertama Indonesian prefers to speak Indonesia than English Rata-rata orang Indonesia itu lebih interested untuk speaking Indonesia Karena apa sih? Karena mereka ingin menunjukkan nationality mereka Dan mereka bangga dengan bahasa mereka So that mereka lebih memilih untuk berbicara bahasa Indonesia Than untuk mempelajari bahasa Inggris Nah, untuk poin yang kedua yaitu Banyak slang unik yang tidak bisa langsung diterjemahkan dari Indonesia ke Inggris Nah, pasti kalau kita ingin belajar bahasa asing terutama bahasa Inggris Pasti teman-teman menemukan beberapa slang atau bahasa gaul yang ada di Indonesia Tapi ketika kita cari di Inggris, gak semuanya bisa kita temukan dari sumber-sumber maupun di internet Because why? Karena kita memiliki slang yang artinya berbeda dan susah diterjemahkan di dalam bahasa Inggris Nah, misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata Gak apa-apa But, kita gak bisa translate langsung dengan kata No what, what Tapi, kita harus menggunakan it doesn't matter Nah, perbedaan slang yang seperti itu yang tidak bisa langsung kita translate Atau bahasa kalimat yang sangat berbeda Itu membuat orang Indonesia kesusahan untuk men-translate Indonesia into Inggris Selain slang yang unik, Indonesia juga memiliki intonasi maupun sound yang berbeda ketika di dalam bahasa Inggris So that, sangat susah banget untuk meng-imitik bahasa Inggris Baik dari segi intonasi maupun soundnya Nah, terus gimana sih cara cepat untuk belajar bahasa Inggris biar fasih? Oke, nah menurut Sandrina Malakiano Seorang deputi CEO Paul Mark Indonesia Dia mengupukakan bahwa poin pertamanya adalah Menjadikannya terbiasa Because why? Kalau kita ingin mempelajari bahasa asing yang bukan bahasa kita It's so quite difficult Kalau misalnya teman-teman tidak pernah menggunakannya atau membiasakannya Because why? The more you use your language to speak The more fluent you become Nah, jadi semakin sering kita membiasakannya Teman-teman juga akan semakin mudah untuk meng-imitate bagaimana the way native speaking Gimana cara mereka ngomongnya Nah, next point Manfaatkan social media Oke, seperti yang kita tahu sekarang social media itu udah jadi salah satu alat untuk belajar dan mencari banyak informasi Salah satunya belajar bahasa Inggris Teman-teman mungkin bisa coba Such as Ome TV Nah, disitu kita bisa ketemu banyak orang dari negara lain Especially English Orang-orang dari England, UK, or US Kita bisa mudah menemukannya Dan gak perlu langsung tetap muka Kita udah bisa praktek dengan mereka Yang basically mereka adalah native-nya Nah, selain itu teman-teman juga bisa nonton video di channel Youtube Kampung Inggris WE Karena disitu kita punya banyak konten yang udah pasti bakal bantu kalian untuk improve your English Oke, for the following point Jangan hanya belajar dari sekolah aja Kenapa sih aku ngomong seperti itu? Karena kadang ketika di sekolah Yang pertama, durasinya cuma pendek Yang kedua, kadang kita lebih banyak disajikan teori daripada practice Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan media-media lain yang ada Mungkin you may take course Atau mungkin bimbel and etc Yang mana teman-teman dianjurkan untuk practice more Jadi kesimpulannya dari semuanya Yang paling penting sebenarnya adalah keep practicing Karena ketika kita ingin mengimitit bahasa orang Tanpa kita membiasakannya It's a quiet heart ya Ini cukup susah banget Nah, jadi itu tadi Beberapa alasan yang membuat orang Indonesia itu susah Untuk pasti berbahasa Inggris Berikut dengan cara bagaimana untuk meminimalisirnya Oke, well thank you so much for watching Jangan lupa kalau teman-teman nanti ada opini lain Teman-teman bisa nulis di kolom komentar Oke, thank you for watching And see ya, tata Kampung Inggris way Ayy Sampai jumpa di video selanjutnya